Kayaknya cuma dia deh, wanita yang sanggup disiksa, dijambak selama hampir 30 menit dan dia menahan nangis guys Jujur, salut banget buat Nikita, lo wanita kuat Ya, gue masih disiksa Si Adnan itu cuma ngelakuin, megang tangannya si Rizky untuk ngelepasin genggaman dari kepala gue Itu aja ya, pokoknya itu aja deh yang dia lakukan Gue juga gak ngerti kenapa cuman begitu dong tuh gue gak paham gitu Apakah mereka ini dibiayai hidupnya sama Alila BSD, betul Kalau gak percaya cek CCTV sana, Februari tanggal 8 berarti tanggal 9 Atau gak tanggal 8 nya itu, cek kalau gak percaya Gue gak tau deh kenapa itu si Adnan juga laki-laki yang dituakan Padahal umurnya 40, 40 lebih loh, lebih tua si Adnan daripada si Rizky Tapi si Adnan tuh tunduk banget sama si Rizky Apa mungkin si Rizky deket sama bapak Prabowo, gue gak ngerti Ya, pokoknya begitu kejadian ya Pas dilepas, genggamannya itu kan gue ngunci rambut dong Wah rambut gue rontok banyak banget Itu gue di dalam mobil, gue menggigil tau gak Gue kayak ada di kutub utara, tremor Gue kayak ditutup di kutub utara Gue gak meteran gitu Kok gue diginiin, salah gue apa Masa gara-gara gue putusin dia, gue diginiin gitu kan Udah, ya kan, udah Selesai, dia dibawa lah tuh Sama Adnan, sama Ica, bukan, Adnan, sama Bombom Kalau gue manggilnya Bombom Tapi namanya, namanya, kalau orang-orang yang di sekitaran Pak Prabowo Manggil dia Uyung Itu adalah saudara Rizky yang sama Rizky dipekerjakan sebagai nyutirin dia dan megang semua kebusukannya Nah, kalau mau tau akhirnya Rizky, ah sama Uyung Karena dia yang ngatur-ngatur, yang ngantar-ngantar Nanti dia ketemu siapa, cewek yang mana Nah, dia, ke dia deh Gitu Udah, gue pikir gue, gue di dalam mobil Gue ngomong sama Irma, gue bilang gue mau pulang Gue mau pulang Gue bilang gue mau pulang Itu aja yang gue omongin, gue mau pulang Tiba-tiba, entah kenapa Gue disuruh naik ke kamar hotel Di pikiran gue, cuman gue gak mau lagi ketemu sama ini manusia semua Gue gak mau ketemu sama semua ini manusia Sudah cukup, 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 cukup Nikita Mirzani akhirnya speak up tuh soal si Rizky ya kan Nih netizen ya Sebenernya gue udah mudahan nih ngomongin Nikita Mirzani gitu Cuman kali ini kayaknya gue kagak bisa diem aja gitu Karena yang dialamin sama Nikita Mirzani ya Waktu dia cerita di live Instagram yang kemarin itu tuh Yang udah kesebar tuh record-recordannya di FYP tuh ya Itu tuh kejadiannya sama banget sama kejadian gue 9 tahun yang lalu ya Yang kepala di jedok-jedokin ke pintu mobil terus di jambuak gitu ya kan Itu bener-bener persis banget sama cerita gue 9 tahun yang lalu Buat kan Niki mohon maaf banget gue ngontenin kan Niki lagi Mohon maaf banget nih Mulut gue gak terlebat kan Niki Gue yakin banget ya guys seorangnya Kitamir Zani itu Kalo udah ngebongkar sesuatu, kalo udah cerita ya Itu kagak mungkin bohong Apalagi Nikita Mirzani itu tidak pernah takut oleh hukum ya Sama dia bener gitu ya kan Gue gak tau tuh ya Live-nya Nikita Mirzani pada nongol kagak di FYP lu ya Potongan-potongan live-nya gitu Yang dia cerita tentang kronologi kekerasan dari si Rizky ini gitu Terus gue sempet bacain komentar-komentarnya ya Dan 70% itu netizen itu malah ngehujatkan Niki gitu Jadi ada yang bilang kayak Tuh kan kembali ke setelan awal Tuh kan udah gue duga nih endingnya begini Tuh kan gue sampe taruhan sama temen gue dan gue menang Like what gitu Terus lu pada netizen maunya gimana nih? Nikita Mirzani tuh gak boleh cerita gitu Terus kalo dia mendapatkan perlakuan seperti itu Dia harus diem aja gitu Eh Gue kalo jadi seorang Nikita Mirzani Gue juga bakal beberin tuh semua muanyi Apalagi seorang Rizky ini kerjaan itu bukan kerjaan ecek-ecek gitu Bukan kerjaan main-main gitu loh Yang tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya Hal-hal seperti itu tuh dilakukan oleh seorang Rizky gitu Terus gue juga gak ngerti Banyak banget netizen tuh yang belain Rizky gitu Kenapi? Lu kenapi malah pada ngedukung pelaku kekan gitu? Kenapi lu waras gak sih? Normal gak sih lu? Mau seperti apapun Nikita Mirzani di mata kalian ya Mau di masa lalunya Nikita Mirzani kayak gimana pun ya Seorang perempuan itu tidak pantas untuk dilakukan seperti itu Tau gak loh? Apalagi komentar yang ini nih Nih Lu baca komentar ini Gue gedeg-gedeg baca ini Itu diketikannya dia bilang Emang lu pantas digituin Dan dia menyuruh untuk korban itu buat ngaca Gak salah loh Kata-kata tersebut ketikan tersebut Itu lontarkan kepada seorang wanita Yang which is dia juga seorang ibu Lu bisa ngebayangin gak sih Kalo emak lu itu digituin sama orang Dan menurut gue lu itu harus paham Dan lu harus tau Kalo tidak semua wanita itu langsung beruntung dalam hal percintaan Dan seorang wanita itu belum tentu Cuman gagal dalam percintaan itu satu atau dua kali Banyak banget ya Perempuan Yang harus melalui masa-masa pahitnya dulu dalam percintaan Sebelum dia mendapatkan pasangan yang betul-betul sempurna Menurut versi dia Dan buat kau Rizky ya Gak nyangka kali loh aku Muka kau itu terlihat polos kali itu Muka kau itu betul-betul terlihat kau itu seperti asli manusia Tapi ternyata aslinya kau bukan seperti manusia Ya kayak mana lah Kau pun sampe niat kali loh Seolah-olah kau pun itu udah menentukan jadwal gitu Untuk betengkar dengan Nikita Mirzani itu kayak mana Supaya kau itu bisa culamitan mat-mat dengan leci-leci kau itu kayak mana konsepnya Terus menurut kau level seorang Nikita Mirzani itu sama dengan leci-leci kau itu Hah? Makanya kau sakit hati kau diputuskan sama Nikita Mirzani kau sakit hati Kesal kau Marah kau Dan buat leci-lecinya si Rizky itu ya Menurut aku kau buru-buru lah kau cahit itu ke dokter ya Punya banyak penyakit gak kau itu Dan untuk kesekian kalinya gue ngebahas kasusnya si Nikita Mirzani Jadi guys kemarin itu Nikita Mirzani sempet ngelakuin live di Instagramnya dia Dan ternyata dia nge-spill kejadian yang dia ditonjok, dijambak sama Rizky selama kurang lebih 30 menit guys Jujur aja nih ya setelah gue nonton video live-nya Nikita Gue sempet shock banget, gue kaget banget kenapa seorang Rizky bisa ngelakuin itu ke Nikita Dan jujur aja gue salut banget sama Nikita karena Kayaknya cuma dia deh, wanita yang sanggup disiksa, dijambak selama hampir 30 menit Dan dia menahan nangis guys Jujur salut banget buat Nikita, lo wanita kuat Tapi nih guys yang jadi pertanyaan gue adalah Masa iya sih Nikita udah dipukulin, dijambak, dijedotin ke sofa Tapi dia cuma diem aja Dia gak ngelaporin kejadian itu ke pihak berwajib Menurut kalian kenapa tuh guys? Sama satu lagi nih ya, yang jadi pertanyaan gue adalah Gue curiga nih, kayaknya mungkin ya Nikita tuh masih cinta nih sama Rizky Makanya dia gak ngelaporin Menurut kalian, jujur ya kalo misalnya nontonin live-nya Nikita Ini tuh udah termasuk kayak kekerasan dalam rumah tangga Walaupun misalnya mereka belum menikah Tapi ini tuh kalo misalnya di keluarga-keluarga lain Ini tuh udah KDRT guys Dan seharusnya nih sebagai Nikita Gue sebagai Nikita nih, gue pasti akan ngelaporin kejadian ini ke pihak berwajib Biar Rizky itu diproses Cuman yang anehnya gue bingung banget kenapa Nikita gak ngelaporin kejadian ini Padahal kan walaupun bagaimanapun kan Nikita juga punya power dong untuk kayak ngelaporin gitu ya Dia adalah korban Tapi ya mungkin ini udah menjadi keputusannya Nikita ya Dia mau lapor atau enggak Tapi gue tuh berasumsi disini bahwa Nikita tuh gak ngelapor Pertama mungkin aja dia masih cinta sama Rizky gitu ya Karena mungkin selama ini dia lagi mencari tipe cowok atau tipe suami idaman Atau gak mungkin dia ada rasa takut juga ya Soalnya kan Rizky ini adalah tangan kanannya calon presiden kita yang baru ya Jadi agak bingung sih Cuman melihat respon Nikita yang seperti ini Gue tuh lumayan kayak surprise aja Kok Nikita gak marah gitu ya gak ngamuk Bahkan dia live pun kemarin kondisinya tuh dia tenang banget Dia tuh bener-bener kayak gak emosi kalau gue liat ya Tenang banget Sekarang tuh Nikita beda deh Beda banget gue tuh bingung kenapa bisa kayak begitu Tapi bagus juga buat Nikita sih Jadi kayak perempuan-perempuan high class gitu gayanya sekarang Oke guys sekian dulu videonya Mungkin kalian bisa komen gue pengen tau nih Guys kalian sadar gak sih Setiap hari kita disukuhin dongeng sama nyai ini Dongengnya dia memang sepertinya berjilid-jilid nanti jadinya Sampai orang mungkin bosan Karena memang ini juga mau dijadikan kasus juga Saya kira mungkin gak sereceh itu ya Ajudannya calon presiden kita Dijadikan apa Diajak untuk masuk ke dalam lingkaran dongeng-mendongengnya wanita satu ini Tapi dia karena mungkin merasa tidak mungkin akan sampai ke proses-proses hukum nantinya Dia tetap berkelanjutan jilid-jilidnya untuk mendongeng Karena saya mendapatkan satu cerita dari postingannya dia pada saat katanya curhat ya dia Sekian curhat juga dia bercerita tentang ada satu hari sekitar jam setengah tujuh pagi Setengah tujuh malam setengah tujuh kurang lebih ya segitu Dia di miss call eh di miss call di video call Katanya sama salah satu kerabatnya Ajudan Mereka ada di satu tempat ya amusement yang tempat mungkin bisa nongkrong bisa seperti itu Tapi yang saya heran jam setengah tujuh malam ada ya tempat di Jakarta yang sudah bisa sampai giting gitu Sudah saya bisa sampai maaf mabok gitu ya setengah tujuan gitu jam setengah tujuh setengah jam tujuan gitu Sudah dalam kondisi mabok ada ya tempat di sana ya yang bisa Yang ya sorry ya yang maksud saya yang berkelas ya katanya kan berkelas Terus dalam video call itu katanya dia tunjukin bahwa si Ajudan itu dalam kondisi yang mabok Sambil teriak-teriak namanya I hate Nikita Mirzani I hate Nah katanya sih begitu Kemudian cerita selanjutnya dibilang sekitar pukul setengah sebelas apa setengah dua belas dia datang ke tempat tersebut Dia menunjukkan bahwa dia naik mini cooper dia pakai baju yang branded gitu Dan rencananya dia mau berangkat ke Milano Milano nya itu besok pagi Lah besok pagi mau berangkat kok udah diceritain ini malam ini malam ceritanya Jadi kalian sadar gak sih kalau disuguhin dongeng yang jilid berjilid Karena dia hanya menginginkan dia tetap eksis jadi tontonan masyarakat itu tujuannya dia Karena gak dari sini dari mana dia dapat penghasilan supaya tetap eksis Ya saya kira saya juga sama sih Kena prank Nonton Apa Jilid per jilid dari dongengannya ini setiap hari setiap ngeposting atau dia bikin VT Dongengannya itu Memang tajub sih saya sebetulnya Tapi kayaknya tanpa skrip dia memang bercerita Tapi ceritanya itu dia membuat orang ya jadi simpati Membuat orang jadi Tapi kalau saya maaf ya Saya telah bener-bener obrolannya dia atau omongannya dia Itu kayaknya gak ada korelasinya gitu loh dari obrolan dari menit pertama kedua Terus selanjutnya obrolannya itu kayaknya simpang siur dan kadang-kadang tidak masuk di akal Tapi itulah dia bikin dongeng supaya dia tetap eksis Supaya orang tetap nonton Jadi mungkin orang juga tetap simpati dalam kondisi dia dia niaya katanya gitu Jadi selamatlah semua ya Lanjutkan not tontonan kalian Dengan cerita-cerita si nyai ini Cerita-cerita dongengnya dia Yang setiap hari yang mungkin membuat anda-anda terhibur Ha 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 haaa Sub indo by broth3rmax